Halo assalamualaikum jumpa lagi di dapur mama Eva kali ini guys saya mau masak sambal adot teri kentang dan petai guys Oke ini enak banget guys kalau simak videonya sampai selesai jangan lupa di subscribe di like di komen dan dibuat selanjutnya guys Oke kita mulai masak ini sudah saya siapkan untuk membuat sambal teri kentang dan petai ini sudah saya siapkan kentang tadi ada tiga ya guys tiga yang lumayan besar-besar lagi dapat segini sudah saya potong dan sudah saya cuci bersih Oke kemudian ada ada teri teri sudah saya buang kepalanya karena kalau enggak dibuang pahit guys ini juga sudah saya cuci bersih kemudiannya ada petai ada empat papan petai tadi sudah saya kupas juga sudah saya cuci guys Oke kemudian untuk Oke untuk sambalnya ini sudah saya siapkan cabai merah keriting cabai bawit 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 bawang merah dan bawang putih Oke ini yang pertama akan saya haluskan dulu saya blender aja guys karena saya kalau mulek nggak kuat guys eh oke kita mulai menghaluskan sambalnya dulu ya kita mulai masak yang pertama kita goreng kentang dulu ya guys sampai jumpa selamat menikmati sekarang kita goreng ikan terinya guys ya guys ini sudah matang kita ganti minyak dulu ya guys Sekarang kita menumis apa sambalnya ya kalau kita habis memasak ikan teri terus mau di sambal lado itu minyaknya harus ganti yang baru ya guys nanti hasilnya kalau bekas minyak ikan teri jadi hitam jadi kurang bagus warnanya sambalnya oke bisa ganti minyak baru guys sekarang kita masak sambalnya kita kasih garam ini kita kasih masak semudah perasaan kalau kita masak ikan teri baladu untuk sambalnya jangan pakai tomat ya guys nanti kalau apa ngakanya ikan terinya nggak bisa kering jadi nanti akan alat oke sekarang kita tunggu sambalnya sampai matang ya guys oh iya kita masukkan petai sekalian ya ini ya biar rasanya semakin sempurna ya biar rasanya semakin sempurna guys oke kita tunggu ini ya guys ini sudah masukkan petang dan apak ini enak banget kita matikan kita sajikan ya guys enak banget guys sekarang kita sajikan ya oke guys ini sudah matang sambal ladu teri kentang dan petai oke ini gampang sekali ngelawi banget untuk makan di rumah kalau kalian suka videonya jangan lupa di subscribe di like, komen, dan di video lontennya ya guys oke jumpa lagi di dapur mama eva selanjutnya bye bye